Baiklah, kita sampai pada video yang kedua. Saya di sini akan menjelaskan 5 konsep yang berbeda yang menggunakan pola yang sama, yaitu dual process model. Jadi nanti saya akan pertama menjelaskan dual process theory of impression formation. Ini dari Marlene Brower tentang bottom-up dan top-down processing. Nanti akan saya jelaskan bentuknya seperti apa. Dan teori ini berkaitan dengan bagaimana menggambarkan bagaimana proses yang dilalui secara kognitif oleh seorang individu ketika mereka, ketika kita dalam situasi kita harus membentuk kesan atas orang lain. Kemudian juga nanti ada continuum model dari Fiske dan Neuberg. Ini juga nanti akan menjelaskan hal yang sama. Jadi bagaimana proses yang terjadi ketika kita membentuk impresi atas orang lain. Kemudian nanti berikutnya, ini yang lebih general, yang lebih integratif, teori yang lebih integratif, yang lebih general. Dan cukup famous juga di psikologi ya. Karena orang-orang di luar psikologi juga sangat familiar dengan konsep ini. Yaitu adalah sistem satu dan sistem dua, teori ya. Sistem, apa istilahnya itu, thinking fast and slow ya. Dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Terus nanti terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana seorang individu itu merespon pesan-pesan yang sifatnya persuasif yang ditujukan untuk mengubah sikap mereka. Jadi ada dua, yaitu heuristic systematic model dengan elaboration livelihood model. Jadi kita mulai dari yang pertama ya. Yaitu impression formation dari Marlene Brower. Jadi pada dasarnya, cara kita membentuk kesan atas orang lain itu bisa mengambil rute dari atas ke bawah, top down, atau bisa yang sifatnya bottom up ya. Bisa sifatnya bottom up. Dan pada dasarnya, kedua rute tersebut itu selalu mulai dari awalan yang sama. Jadi kita mulai dengan melakukan identifikasi atas orang lain yang kita ingin bentuk kesannya. Jadi ada proses yang sifatnya otomatis, jadi proses identifikasi yang awal tadi, bahwa semua either mau top down atau bottom up, itu pasti akan melalui proses ini. Yaitu adalah proses yang sifatnya otomatis dan menghasilkan identifikasi ya. Dan identifikasi ini biasanya menghasilkan ciri-ciri fisik ya. Jadi lebih ke arah mengidentifikasi orang yang ingin dibentuk kesannya itu. Itu sekedar dari ciri-ciri yang mudah diokservasi secara visual ya. Nah kemudian nanti ketika kita ingin membentuk kesan yang lebih kompleks ya. Lebih kompleks daripada sekedar ciri-ciri fisik. Maka kita perlu melakukan proses yang kedua yang disebut dengan control process ya. Yang ini yang lebih deliberatif dan membutuhkan beban kognitif yang lebih besar. Karena kita harus membentuk impresi yang pertama kalau koheren lebih sedikit beban kognitifnya. Kalau sudah koheren dengan belief yang kita sudah miliki. Namun kalau ternyata antara kategorisasi, antara belief yang kita sudah miliki dengan orang ya, dengan perilaku yang ditampakkan oleh orang yang ingin dibentuk kesannya itu berbeda. Maka kita perlu melakukan integrasi ya. Antara apa yang kita lihat dengan apa yang sudah kita pikirkan di dalam kepala kita ya. Ini disebut dengan systematic integration dan menghasilkan pengemahaman disebut dengan individuasi ya. Sederhananya ya, sederhananya adalah kita bisa lihat flowchart berikut ini ya. Jadi pada dasarnya semua, semua proses tadi either yang bottom up atau yang top down, itu selalu mulai dari proses identifikasi. Jadi ketika kita melihat, mengobservasi seseorang yang baru kita kenal, ya tentu saja kita akan melakukan identifikasi. Dan ini sebatas ciri-ciri fisik misalnya perempuan pakai jilbab, orang Jawa dan sebagainya ya. Jadi lebih ke ciri-ciri fisik yang mudah dikenali, logatnya logat Jawa dan sebagainya. Nah tentu saja kalau setelah proses identifikasi itu selesai, ini kan sifatnya otomatis ya. Maka kalau seandainya kita dalam kondisi bahwa orang tersebut itu relevan, relevan dengan goal interaksi sosial yang sedang kita ingin capai, maka tentu saja akan terus diteruskan pada proses yang sifatnya lebih kontrol, yang lebih deliberatif tadi. Namun apabila orang tersebut tidak relevan, tidak penting buat kita, maka proses itu berhenti sampai di proses yang sifatnya identifikasi ini. Jadi bayangkan ketika kalian berjalan di sebuah jalan raya, misalnya di Dharma Wangsa, kemudian kalian lihat ada berbagai macam orang yang ada di situ, tentu saja kalian mengamati mungkin at a glance gitu ya, hanya sekilas, satu dua orang, kalian bisa mengenali ciri-ciri fisik, tapi selama tidak terlalu relevan buat kalian, tidak terlalu relevan dengan tujuan interaksi sosial yang mau kalian capai, tentu saja proses itu berhenti sampai di situ saja. Jadi tidak akan terus ke proses yang kedua, yang lebih terkontrol. Nah, itu adalah domain yang sifatnya otomatis ya. Namun pada domain yang sifatnya terkontrol, itu ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalian mengambil jalan yang sifatnya adalah bottom up, ya, kemudian ada jalan yang sifatnya itu top down. Ya, perbedaannya begini, ketika kalian pertama kali bertemu dengan seseorang yang asing, ya, tentu saja ketika kalian merasa ada involvement yang tinggi, ada keterlibatan yang tinggi, ya, dari, apa, dari interaksi tersebut. Misalnya kalian pertama kali ketemu sama dosen wali, ya, ketemu sama dosen wali kalian. Kemarin waktu PPKMB, misalnya. Maka tentu saja dalam konteks interaksi sosial tersebut, kalian punya self-involvement yang lebih tinggi, ya, self-involvement yang lebih tinggi, daripada katakanlah ketika kalian ketemu sama seorang dokter, waktu kalian lagi periksa di klinik, misalnya. Karena kenapa self-involvement ini bisa lebih tinggi ketika berinteraksi dengan dosen wali? Karena kan dosen wali ini mewakili kepentinganmu, kalian punya kepentingan untuk agar selama perjalanan kuliah kalian 4 tahun, itu kan mendapatkan kemudahan, kan, gitu ya, dengan berinteraksi dengan baik dengan dosen wali. Oleh karena itu, yang kita lakukan untuk membentuk kesan, ya, untuk membentuk kesan atas dosen wali kita, ya, tentu saja kita menggunakan pendekatan yang sifatnya bottom up, ya. Jadi kita melihat karakteristiknya, melihat dengan sungguh-sungguh perilaku yang ditampakkan oleh dosen wali tersebut, baru kemudian kita membentuk kesan atas orang tersebut, kita membentuk kesan atas dosen wali tersebut. Jadi misalnya kalian pertama ketemu saya, ya, sebagai dosen wali. Nah, ketika berinteraksi, kalian akan punya motivasi untuk lebih mengenal saya lebih baik, ya, gitu. Sehingga kemudian kesan yang kalian bentuk atas diri saya, itu didasari oleh pengamatan, didasari oleh keterlibatan dalam interaksi sosial yang lebih tinggi, ya, yang lebih intens, gitu ya, karena kalian merasa goal interaksi kalian itu sangat relevan dengan diri kalian, ya. Namun kalau ternyata kalian merasa tidak terlalu involved, ya, self-involvement itu tidak terlalu penting buat kalian, maka yang terjadi adalah kalian menggunakan proses yang sifatnya top down, ya. Yang sifatnya yang menggunakan kategorisasi, ya, menggunakan kategorisasi, bukan dari pengamatan yang sungguh-sungguh atau, apa, interaksi yang sungguh-sungguh dengan orang tersebut. Ya, contohnya ketika kalian datang ke klinik, ya, untuk berobat ke dokter, kalian mungkin tidak terlalu merasa harus yang benar-benar mencurahkan perhatian kalian, atau atensi kalian, ya, apa, untuk memahami, itu membentuk kesan atas dokter yang memeriksa kalian di klinik, ya. Sehingga karena self-involvement itu lebih rendah kondisinya, ya, bahwa tuntutan untuk melibatkan diri dalam interaksi itu lebih rendah demand-nya, maka kita akan cenderung menggunakan kategorisasi, ya, menggunakan belief, ya, menggunakan informasi yang sudah kita yakini, ya. Jadi kemudian ketika kita membentuk kesan atas seorang dokter, maka kita akan mengandalkan kategorisasi yang sudah kita miliki, informasi yang sudah kita simpan, ya, dalam skema yang ada di kepala kita. Maka kalian mungkin akan menggunakan pengalaman kalian yang terdahulu ketika berinteraksi dengan dokter, ketika yang kalian gunakan untuk membentuk kesan atas dokter yang sekarang memeriksa kalian di klinik saat itu, ya. Nah, persoalannya adalah setelah kalian menggunakan kategorisasi, katakanlah bayangan kalian mengenai seorang dokter itu berpakaian rapi, kemudian bertutur kata sopan, kemudian kelihatan intelek, dan sebagainya, ya. Namun ternyata ketika kategorisasi itu fit, ya, cocok dengan apa yang kalian observasi, maka proses itu berhenti sampai di situ, ya. Jadi kalian membentuk kesan itu berdasarkan kategorisasi yang kalian sudah miliki, gitu. Tapi kalau ternyata kategorisasinya nggak fit, misalnya bayangan kalian seorang dokter itu rapi, tapi dia pakai sendal jepit dan pakai calon jeans, misalnya, bolong-bolong lagi, ada tatonya lagi, misalnya. Ya, maka tentu saja ini kan nggak fit, ya, dengan kategorisasi atau belief kita soal bagaimana penampilan seorang dokter. Maka yang terjadi adalah kalian melakukan, mencari informasi tambahan untuk membentuk, apa namanya, membentuk impresi yang lebih koheren. Ya, membentuk impresi yang lebih koheren. Caranya mungkin dengan bilang bahwa, oh, dokter ini agak berbeda, ya, style, ya. Mungkin karena dia bukan dokter umum, tapi dokter spesialis apa, misalnya. Jadi kalian lebih termotivasi untuk mencari informasi tambahan, ya, supaya kesan atau impresi itu, impresi yang kalian bentuk soal dokter yang yang karakteristiknya tidak cocok dengan kategorisasimu, itu menjadi lebih koheren, ya, sehingga kalian termotivasi untuk mencari lebih banyak informasi soal dokter tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi begitu ya jalurnya, ya. Jadi bisa yang sifatnya itu bottom-up, ya itu terjadi ketika kalian merasa termotivasi untuk melibatkan diri dalam interaksi, ya. Atau yang sifatnya top-down, kalau dalam kondisi kalian merasa tidak terlalu involved, tidak terlalu penting untuk melibatkan diri dalam interaksi tersebut, ya. Sehingga kalau sifatnya itu top-down, maka kalian akan mengandalkan kategorisasi, ya. Sedangkan kalau nanti ketika kalian menggunakan sifatnya yang bottom-up, ya, sehingga terjadilah adalah personalisasi, ya. Jadi personalisasi ini yang berkaitan dengan pandangan yang sudah koheren, ya. Karena kalian mengambil lebih banyak data, kalian punya effort yang lebih besar untuk memahami atau membentuk kesan soal orang lain, tapi ketika yang terjadi sebaliknya, maka kemudian kalian akan mengandalkan kategorisasi. Atau kalau ternyata tidak cocok, maka kalian menggunakan individuasi. Jadi mengintegrasikan informasi-informasi yang berbeda itu sehingga menjadi lebih koheren dengan, apa namanya, dengan belief yang sudah kalian miliki atau kategorisasi yang sudah dimiliki. Nah, kira-kira seperti itu untuk Brewer. Kemudian, teori yang kedua soal, apa, soal dual proses model yang kedua yang menjelaskan soal, apa, pembentukan impresi atau pembentukan kesan adalah kontinum, ya, model kontinum. Pada dasarnya, cara kita untuk membentuk kesan atas orang lain, perbedaannya dengan modelnya Brewer, ya, kalau fiska ini lebih nembak ke person-based, ya, kategori. Jadi lebih, apa namanya, lebih banyak menjelaskan, bukan pada automatic prosesnya, tapi lebih melihat apakah kita akan tergantung, ya, pada informasi yang sifatnya terkait dengan kategori, ya, yang sifatnya top-down tadi, atau yang person-specific, yang sifatnya bottom-up tadi. Jadi lebih banyak menjelaskan, apa, perdebatan antara dua hal tadi, ya, antara informasi yang sifatnya kategori related, ya, jadi kita sudah punya kategori di kepala kita, kemudian kita tinggal mengintegrasi, ya, apa yang kita sudah punya, apa yang sudah kita percayai soal seseorang tersebut, dengan apa yang kita amati, ya, atau yang sifatnya person-specific, jadi kita punya motivasi lebih besar untuk menggali lebih dalam apa yang apa yang sebenarnya, apa yang sebenarnya ditampakkan oleh orang-orang tersebut, ya. Nah, tentu saja perbedaannya, kalau perbedaan mendasarnya, ya, dengan modelnya Brower tadi, itu tentu saja kalau konsepnya fiski ini lebih banyak menjelaskan soal kategori based-nya, ya, jadi bagaimana kemudian, apa namanya, informasi yang berasal dari kategorisasi, ya, kategorisasi atau stereotyping yang kita sudah miliki soal orang lain, itu akan cenderung lebih dominan daripada yang sifatnya person-specific, ya, seperti itu. Ya, jadi pada dasarnya, kategori, ya, informasi yang sifatnya kategori ini, ya, yang sifatnya top-down tadi, ya, jadi belief kita soal orang lain, itu sebenarnya lebih dominan, ya, lebih dominan daripada, apa, daripada yang person-specific, karena sekali lagi, kalau kita lihat, yang kategorisasi ini, ini butuh proses kognitif, rantai kognitif yang lebih pendek, daripada kita menggunakan yang sifatnya bottom-up, yang sifatnya person-specific, karena kalau kita mau membentuk kesan yang lebih akurat soal orang lain, maka tantangannya adalah kita membutuhkan lebih banyak energi, dan lebih banyak data dan informasi, yang dibutuhkan untuk membentuk pemahaman atau kesan yang lebih akurat soal orang lain. Nah, karena sekali lagi, kita ini kan adalah makhluk yang kognitif miser, ya, kognitif miser berarti pemalas, gitu ya, pemalas yang kognitif. Kita akan lebih memilih, jalan atau rute yang lebih, yang lebih butuh, lebih sedikit energi, daripada yang lebih banyak energinya, ya, tentu saja kita akan lebih pilih, lebih pilih jalan yang, jalan pintas, yang shortcut. Maka dari itu, Fiske di sini, dengan kontinu modelnya itu menjelaskan bahwa, yang sifatnya shortcut ini, sifatnya kategori based ini, itu akan lebih diprioritaskan oleh manusia, karena ya, sekali lagi, itu yang lebih sedikit, lebih butuh energi lebih sedikit, daripada yang sifatnya person specific, ya, seperti itu. Nah, tentu saja, pertama, yang harus, asumsi utama dari kontinu model itu gini, jadi ketika kita sudah punya anggapan soal orang lain, ya, misalnya ini kita sudah punya, apa namanya, sudah punya belief, sudah punya kategorisasi dosen itu harus, berperilaku seperti apa, ya, sudah punya kategorisasi di kepala, maka ketika kita ingin membentuk kesan soal seorang dosen, maka yang kita lakukan adalah mempertahankan belief kita, mempertahankan kategorisasi itu, ya, sehingga kemudian upaya kita untuk membentuk kesan yang lebih koheren atas orang lain, itu sebenarnya adalah usaha kita untuk mempertahankan kategorisasi yang kita sudah miliki, ya, meskipun kita pada dasarnya mempertimbangkan hal-hal lain, ya, mempertimbangkan lebih banyak informasi, ya, yang ditampakkan oleh orang lain, namun tetap aja, motivasi utama adalah mempertahankan kategorisasi atau mempertahankan belief kita, soal orang tersebut, soal kategorisasi yang melekat pada orang tersebut, nah, prosesnya kira-kira seperti ini, yang saya jelaskan, ya, oke, jadi yang pertama adalah, tentu saja proses yang pertama adalah kita ketemu sama orangnya, ya, kita bertambah kali dihadapkan oleh orangnya, nah, kemudian setelah itu kita kemudian melakukan kategorisasi, orang ini galak, atau mungkin orang ini dosen, apa mahasiswa, atau misalnya berdasarkan peran politisi, anggota dewan, misalnya atau apalagi misalnya mahasiswa dari Surabaya, dari Madura, dari, misalnya dari Malang, dan sebagainya, jadi yang pertama kita proses itu adalah kategorisasi, ya, kategorisasi tadi, dan ini otomatis langsung terjadi ketika kita pertama kali ketemu sama orang, ya, oh, jadi ibu ini dosen, dosen di UNER, oke, itu kategorisasi, ya, informasi yang kemudian tiba-tiba muncul begitu saja setelah kita bertemu dengan orang asing, ya, orang yang baru kita kenal, nah, kemudian yang kita lakukan adalah, pertama, ketika apakah sebenarnya orang ini sesuatu yang relevan atau enggak dengan kepentingan kita, ya, jadi setelah initial categorization tentu saja kita akan lihat dia relevan atau tidak, kalau tidak relevan ya sudah berhenti, ya, itu berhenti selesai, sama seperti yang dikatakan oleh Brewer tadi, ya, jadi kalau tidak relevan dengan kebutuhan atau interest kalian, maka tentu saja akan ditinggalkan, namun ketika ini relevan, ya, sesuatu yang relevan dengan kalian, ketika kalian ketemu sama dosen UNER, dan kalian adalah mahasiswa UNER, ini kan relevan, ya, oke, dosen UNER, dosen psikologi UNER, kemudian kalian sendiri adalah mahasiswa psikologi UNER, oh, tentu relevan ini, ya, maka tentu saja yang kalian lakukan adalah mengalokasikan perhatian, ya, mengalokasikan perhatian kalian, kalian akan memberikan perhatian lebih banyak pada orang tersebut, jadi tidak diabaikan, tapi diperhatikan, nah, kemudian, kalian sudah punya kategorisasi, sudah punya persepsi, wah, dosen psikologi UNER, berarti, yang biasanya, ya, kalau saya ketemu orang, semua orang pasti bilang, wah, jangan-jangan ibu ini bisa membaca karakter saya, gitu ya, terus, kemudian terjadilah confirmatory categorization, ya, misalnya, kemudian, pada pertemuan pertama, saya kemudian bilang bahwa, apa namanya, ya, saya sudah ngomong macam-macam, ya, yang kemudian mengkonfirmasi, belief-nya si orang bahwa saya bisa membaca karakternya, maka ketika terjadi, akhirnya memperkuat, ya, memperkuat persepsi si orang tersebut, bahwa dosen psikologi itu pasti bisa membaca karakter orang lain, gitu, ya, kemudian menguat, sehingga kemudian setelah itu terjadilah possible public expression of response, jadi mungkin dia akan memberikan respon, yang sudah sesuai dengan belief dia, dan apa yang dia observasi dari orang yang baru dia temui tersebut. Namun ketika proses ini tidak terjadi, ya, ternyata saya tidak bisa membaca karakter orang seperti yang dia bayangkan, maka tentu saja akan ada rekategorisasi, sehingga kemudian dia akan mencari kategori baru, membuat kategori baru, gitu ya. Oh, kenapa kok nggak bisa? Oh, dosen ini, dosen psikologi UNER ini, memang bukan psikolog ternyata, gitu, ternyata dia bukan psikolog praktik, oh, ternyata ada, ya, dosen yang bukan psikolog praktik, itu bisa jadi dosen psikologi, misalnya, oh, akhirnya mereka membentuk kategori baru, ya, ada rekategorization. Nah, namun ternyata, ketika ini tidak terjadi, bahwa, ini psikolog praktik kok loh, kalau psikolog praktik kan mestinya, apa namanya, mestinya bisa membaca karakter orang, oh, kemudian dia belajar hal baru, ada, oh, ternyata membaca karakter orang itu nggak semudah itu, bahwa ada proses yang harus dilakukan, ada asesmen, ada evaluasi, dan sebagainya. Akhirnya, dengan informasi baru tersebut, ya, kalian kemudian membentuk pemahaman baru, oh, bahwa ternyata dosen psikologi itu, yang psikolog praktik belum tentu, bisa membaca karakter orang lain, karena membaca karakter orang lain itu tidak semudah yang dibayangkan, misalnya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah piecemeal integration, ya, jadi kalian mulai mengintegrasi informasi yang baru kalian dapatkan, dengan kategori yang sudah, kategorisasi atau skema yang sudah ada di kepala kalian. Nah, persoalannya adalah, piecemeal integration ini adalah sesuatu yang amat sulit dilakukan, karena sekali lagi, kita itu less motivated, ya, kita kurang termotivasi untuk mengubah apa yang sudah kita yakini, sehingga memang ini sulit sekali terjadi, ya. Yang paling sering terjadi adalah, kita akan mencari pembenaran, pembenaran atas belief yang sudah kita miliki. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini adalah proses yang di, yang umum, yang lazim kita lakukan dalam, apa namanya, dalam membentuk kesan atas orang lain. Ya, ots, sorry. Baiklah, saya rasa, ya, saya rasa sampai di situ untuk video yang kedua, ya, setelah ini kita akan lanjutkan ke sistem 1 dan sistem 2 theory, dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.